Halo KoFriends, di sini kita ada soal tentang gelembang bunyi pada pipa organa. Diketahui, nada yang dihasilkan pada pipa organa terbuka, berarti NB, adalah nada atas pertama, yaitu 1, kemudian panjang pipa organa terbuka, yaitu LB, sebesar 40 cm, kemudian diketahui bahwa pipa organa terbuka beresonansi dengan pipa organa tertutup. Kemudian, ketika beresonansi, jumlah simpul pada pipa organa terbuka sama dengan simpul pada pipa organa tertutup. Dan yang ditanyakan pada soal, berapakah panjang pipa organa tertutup ketika beresonansi dengan pipa organa terbuka? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa syarat terjadinya resonansi pada 2 pipa organa, yaitu frekuensi pada pipa organa terbuka harus sama dengan frekuensi pada pipa organa tertutup. Maka kita harus menentukan rumus frekuensi pada pipa organa terbuka dan tertutup. Pada pipa organa terbuka, rumus frekuensi adalah NB ditambah 1 dikali V dibagi dengan 2LB. Ada pun untuk frekuensi pipa organa tertutup adalah 2NT ditambah 1 dikali dengan V dibagi dengan 4LT. Pada data yang diketahui, kita masih belum mengetahui berapakah nilai NT nada pada pipa organa tertutup, maka kita harus mencarinya. Kita bisa mengetahuinya dengan informasi bahwa ketika beresonansi, simpul pada pipa organa terbuka sama dengan simpul pada pipa organa tertutup. Pada pipa organa terbuka, nada atas pertama yang diketahui pada soal menghasilkan 2 simpul. Berarti kita menggunakan informasi 2 simpul untuk mencari tahu berapakah nada yang dihasilkan pada pipa organa tertutup. Pada pipa organa tertutup, 2 simpul terjadi pada nada atas pertama. Ternyata juga terjadi pada nada atas pertama. Bisa kita tambahkan pada data yang diketahui berarti NT sama dengan 1. Maka kita sudah bisa memasukkan data ke dalam rumus, yaitu rumus frekuensi pada kedua pipa organa. Maka jawabannya NB, yaitu 1, ditambah 1. Kita bisa mencoret besar V pada kedua ruas karena bernilai sama ketika beresonansi. Ini dibagi dengan 2 dikali LB, LB adalah 40, sama dengan 2 dikali NT adalah 1, ditambah 1, dibagi dengan 4 dikali LT. Ini yang ditanyakan. Maka kita bisa mencoret ini menjadi 2, maka ini menjadi 2 per 40. Sama dengan 3 per 2 LT. Jika kita operasikan, maka nilai LT adalah 120 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 30 dalam satuan cm. Maka jawabannya benar adalah pilihan B. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya.